Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi dengan saya Adriana Nurdin Dalam channel Adriana Fuse Kali ini kita akan membahas tentang perayaan In Black Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, kepercayaan, agama, dan bahasa Di Indonesia, etnis Tionghoa tersebar luas di berbagai daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa Di zaman Orde Baru, budaya Tionghoa tidak boleh hidup dan berkembang Perayaan Tahun Baru In Black tidak boleh diperingati secara terbuka di ruang publik Tradisi merayakan In Black saat ini adalah berkah dari gerakan reformasi pada tahun 1998 Kemudian pada tahun 1999, Presiden Abdul Rahman Wahid memulihkan hak etnis Tionghoa untuk merayakan In Black Periode Indonesia Merdeka era Presiden Soekarno, In Black terang dirayakan Di masa itu, orang-orang Tionghoa bukan saja diberi ruang ekspresi keagamaan dan kebudayaan Namun, mereka juga diperbolehkan untuk turut berpartisipasi aktif di bidang politik Pecinan atau kampung Cina merupakan sebuah wilayah yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Dionghoa Biasa, kawasan pecinan di suatu daerah ini dikenal juga dengan sebutan Chinatown Kawasan pecinan yang biasa ditemui di Jakarta pada saat ini adalah kawasan gelodok di Jakarta Barat Tim liputan kemarin sempat melihat ke sana dan banyak sekali penak pernik yang dijual untuk menyambut perayaan In Black Penak pernik yang biasanya memeriahi perayaan In Black memiliki makna bagi masyarakat Dionghoa Seperti yang bisa kita lihat yaitu pertama kita akan mengucapkan Gong Si Fa Chai yang artinya adalah selamat mendapatkan rejeki Jadi kalau kita mendengar orang mengatakan Gong Si Fa Chai artinya selamat mendapatkan rejeki Kemudian yang juga tidak kalah ditunggu-tunggu dan tidak kalah meriahnya yaitu amplop merah Amplop merah ini sering disebut dengan angpau Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang biasanya yang lebih tua akan memberikan angpau kepada yang lebih muda Warna merah itu menggambarkan pengharapan di tahun yang baru Segala kesedihan serta kegelapan dipercaya akan hilang dan digantikan dengan kebahagiaan Kemudian kita juga mendengar keseruan pada perayaan In Black yaitu petasan Suara ledakan yang dihasilkan dari petasan ini dipercaya mampu mengusir roh jahat Serta berbagai ketidakberuntungan dan menggantinya dengan keberuntungan sekaligus kebahagiaan Barongsai dan singa Nah ini juga luar biasa pada saat In Black kita selalu melihat banyak sekali barongsai Heboh, meriah Dan singa itu melambangkan kegagahan, keberanian, dan keberuntungan Kemudian pada saat-saat seperti sekarang Kalau kita jalan ke daerah Pecinan atau ke Chinatown Atau bahkan di mall-mall juga banyak sekali kita lihat lampion-lampion Juga di restoran-restoran kalau kita mau melihat Lampion-lampion juga memeriahi interior atau dekorasi-dekorasi di restoran tersebut Lampion tersebut sebetulnya juga bisa kita sebut sebagai Lentera Merah Ini memiliki arti sebagai penerangan hidup bagi warga Tionghoa Selain itu ia juga bermakna sebagai persatuan, kebersamaan, keberuntungan, semangat, kebahagiaan, dan juga bisnis yang lancar Pada saat In Black ini kita juga melihat banyak sekali di mana-mana orang menjual kue keranjang Kue keranjang ini yaitu melambangkan rejeki dan kemakmuran Itu kuenya coklat, bulat, manis Kalau di Betawi dikenal dengan dodol Di kampung saya Sumatera Barat dikenal dengan gelamai Dan kue keranjang ini melambangkan rejeki dan kemakmuran Sahabat Adriana, itulah kemeriahan In Black yang sering sekali kita lihat Sekarang bagaimana kemeriahan pernak-pernik In Black dalam situasi pandemi COVID-19 Apakah COVID-19 mewarnai In Black kali ini dengan buka? Apakah COVID-19 membawa ketidakpastian rejeki dan juga ketidakpastian dalam perayaan yang dikali ini? Sekian dulu dari saya, Adriana Nurdin Bagi sahabat Adriana yang merayakan In Black Saya mengucapkan selamat perayaan hari In Black Dan jangan lupa salam buat keluarga di rumah Sekian dulu dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam dan sampai jumpa pada episode-episode Adriana Pius berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax